Intro Dalam RDPU di ruang rapat Komisi Limah, Asosiasi Perusahaan Bongkar Buat Indonesia, APBMI menyampaikan tentang PM152 yang mengatur penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal, serta monopoli PT Pelindo membuat usaha mereka semakin terpuruk. Anggota Komisi Limah DPR RI Irwan menjelaskan badan usaha milik negara harusnya tetap memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta milik masyarakat untuk dapat berkembang. Irwan juga menambahkan jika memang diperlukan PM152 harus segera dilakukan revisi. Dominasi kemudian monopoli dari BUMN ini mempengaruhi beberapa masalah pertumbuhan ekonomi kita termasuk kesempatan lapangan kerja dan lain-lainnya. Regulator dalam hal ini, Kementerian Perhubungan, ada peraturan Menteri 152 2016, itu harus direpisi. Wakil Ketua Komisi Limah DPR RI Ridwan Bae menyampaikan meskipun Pelindo sebagai bagian dari BUMN, Komisi Limah akan meminta perizinan kepada pimpinan DPR agar dapat mengundang instasi terkait termasuk Pelindo untuk membahas terkait permasalahan tersebut. Baik itu bukan mitra kami, tentu kita akan bersorat kepada pimpinan DPR, laman Ketua DPR. Ketua DPR nanti akan menyurati yang bersangkutan yang pada hari kita bisa rapat bersama-sama. Yang jelas itu kita akan undang dengan mekanisme yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat Tribun Indonesia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.